Tapi bagaimana kalau teman-teman mencoba mengkosongkan data kelasnya, kita bisa hapus data kelasnya, kita biarkan kosong seperti ini, maka hasilnya kosong, data kelasnya bernilai 0, 0 lebih besar dari 1, hasilnya false. Jadi selama syaratnya atau kondisinya menghasilkan nilai true, maka Vue.js akan menampilkan aksinya atau prosesnya di antara elemen pembuka dan penutup. Sedangkan kalau kondisinya bernilai false, kelasnya berarti kosong, maka Vue.jsnya tidak akan melakukan apa-apa. Tapi uniknya di sini, kalau teman-teman inspect elemen, di bagian elemen kita bisa melihat struktur lengkapnya. Bagian daftar list dari data kelasnya akan dihapus. Jadi bukan sekedar display none, tapi elemennya benar-benar dihilangkan dari struktur HTML-nya. Supaya programnya jauh lebih baik, bagaimana kalau saya mau Vue.js merender elemen lain yang isinya sebuah pesan singkat bahwa kelasnya belum tersedia. Artinya kita berikan sebuah feedback ke user, biar user tahu kalau data kelasnya saat ini masih kosong. Berarti teman-teman harus menambahkan direktif baru, yaitu VLs. Teman-teman boleh siapkan elemen apapun, saya pakai elemen P, atau teman-teman boleh pakai elemen LI, jadi biar sama. Di sini teman-teman boleh tambahkan atribut VLs. Direktif ini tidak perlu syarat, cukup tulis seperti ini. Kita kasih pesan kelas belum tersedia. Kita bisa lihat sekarang sudah ada feedback atau pesan singkat untuk usernya. Jadi sekarang kamu bisa memungkinkan untuk menambahkan direktif VLs di dalam template Vue.js-nya. Artinya render blok elemen ini jika statement if-nya bernilai false. Pastikan sebuah elemen yang memiliki direktif VLs-nya itu harus berada setelah elemen VIF-nya. Karena kalau tidak seperti itu, maka blok else-nya tidak akan dikenali atau tidak akan berfungsi. Sebagai contoh, di sini ada div sebagai pembatas antara if dan else, maka direktif tersebut tidak akan di-render. Jadi hati-hati penggunaan VIF dan VLs-nya. Pastikan sejajar dan disusun dari atas ke bawah. Kita refresh. Sekarang kalian sudah berhasil menampilkan feedback ke user kalau data kelasnya saat ini belum tersedia dan masih kosong. Tapi kalau data kelasnya tersedia, saya akan coba tambahkan, pilih kelasnya. Maka sekarang daftar kelasnya di-render satu per satu. Data kelasnya ada tiga sesuai dengan pilihan checkbox-nya. Sekarang di bagian struktur HTML-nya, daftar list kelasnya sudah berhasil ditampilkan. Sedangkan untuk pesan elemennya akan dihapus dari strukturnya. Artinya elemen yang kita buat di sini tidak akan terlihat di dalam elemen HTML-nya. Jadi itu dia penggunaan VIF dan VLs yang sangat sederhana.